Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbuka mata Mari berdoa Bismillahirrohmanirrohim ilahhadratin Nabil Mustafa Rasulullah s.a.w. ala alihi wa sahabihi wa rahmatullahi wa s.a.w. ilahhadratin Syekh Abdul Qadir Jalani ilahhadratin Syekh Asim al-As'ari ilahmu asabat alimiyakab wa sari wa sahaditina wa tilmidina wa walidina al-Fatiha bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbil alameen al-Rahmanirrohim maaliki yawmitti iyaaka na'budu wa iyaaka nasa'in ihdhin al-shirotu al-mustaqim s.a.w. al-sirotu al-lazina an-amta' alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walakdolim amin Allahumma suli sulatan kamilata wa salim salaman tamat ala sayidina muhammadin iladhi tanhalul bihir uqudu watanfariju bihil kurubu watukudu bihil awaidu watunaru bihil rogo ibu wahusnul khawatimin wa yustaz bulgumamu di wajahil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah Bismillahirrohmanirrohim raditu billahi robba wa bilislami dina wa ibu muhammadin nabiya wa rasulah robbizidni ilman wa ruzukni fahman amin baik anak-anak hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 gemar menggambar bangun ruang coba perhatikan gambar samping sebelah kanan ya bentuk balok balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama sisi tersebut adalah sisi atas dan bawah sisi samping kiri serta sisi muka dan belakang contohnya ada tempat tisu ada kotak pasta gigi dan ada penghapus nah coba perhatikan lagi kotak atas sebelah kanan ya anak-anak bentuk kubus kubus mempunyai 6 sisi bentuk dan ukurannya sisinya sama contohnya ada dadu ada rubik dan kardus gado nah contoh bentuk selanjutnya adalah tabung tabung memiliki tutup dan alas tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama contohnya celengan dan juga pipa nah coba perhatikan bentuk di sebelah kanan adalah berbentuk bola karena kita membahas karena kita membahas bentuk jadi contohnya seperti bola seperti klereng bola basket juga bisa ya anak-anak keragaman perbedaan di dalam rumah setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing perbedaan tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga ada perbedaan karakter atau sifat kebiasaan kegemaran hobi dan juga lainnya salah satu contohnya yaitu keberagaman perbedaan makanan kesukaan atau makanan favorit walaupun perbedaan makan kesukaan semangat keluarga tetap saling menghargai jadi walaupun kita mempunyai perbedaan perbedaan makanan atau perbedaan kesukaan hobi kita harus bisa saling menghargai perbedaan tersebut karena perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan nah coba diperhatikan ya di bawah ada ada gambar makanan ya nana apakah diantara anggota keluargamu ada yang menyukai makanan tradisional misalnya ibu suka rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat ayah suka nasi kudek dari Yogyakarta kakak lebih suka soto betawi dari Jakarta adik suka ayam betutu dari Bali nah disini kita bisa menyimpulkan ternyata ibu, ayah, kakak dan juga adik memiliki perbedaan makanan kesukaan tapi walaupun mereka memiliki makanan kesukaan yang berbeda mereka saling menghargai satu sama lain tetap bisa saling tetap bisa saling menerima perbedaan tersebut nah sekarang manfaat keberagaman di rumah satu dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat anggota keluarganya jadi ketika kita memiliki perbedaan atau keberagaman di dalam rumah kita bisa mengetahui oh ternyata dia memiliki perbedaan jadi saya harus menghargainya seperti itu ya nah contoh yang kedua adanya keberagaman dalam keluarga dapat membangun sikap menghargai menyayangi dan menghormati perasaan orang lain jadi ketika kita memiliki keberagaman kita bisa lebih menghargai perbedaan tersebut kita bisa menghormati apa perbedaan dan apa yang disukai orang lain tiga perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika bekerjasama agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat selesai coba anak-anak perhatikan anak laki-laki di pojok sebelah kanan bawah ya iya Andi dan teman-teman sedang belajar di kelas mereka duduk dengan posisi yang benar mereka akan belajar menggambar nah sekarang ibu guru mau tanya apakah posisi duduk anak laki-laki tersebut sudah benar? iya betul sekali sudah benar ya dia duduk dengan tegap perhatikan gambar di bawah ini beri tanda centang pada kotak untuk posisi duduk yang benar beri tanda silang pada kotak untuk posisi duduk yang salah nah coba anak-anak semua perhatikan gambar pojok sebelah kiri atas apakah anak laki-laki itu duduk dengan benar atau salah? iya pintar semuanya dia duduk dengan benar nah coba perhatikan lagi ya untuk anak perempuan sebelah kiri bawah apakah dia duduk dengan benar? iya betul juga dia duduk tidak benar ya anak-anak cara duduknya salah dia menyenderkan kepalanya pada meja cara duduk seperti itu salah ya anak-anak berarti tidak boleh dicontohkan nah sekarang sebelah kanan atas ya coba perhatikan gambarnya gambar anak laki-laki yang sedang menulis menulis apakah cara duduk dia benar? oh iya betul salah dia posisi duduknya tidak benar atau salah dan dia menaruh dagunya ke meja jadi jarak antara buku dan mata itu sangat dekat dan itu tidak boleh anak-anak nanti mata kalian bisa sakit iya nah coba sekarang perhatikan sebelah kanan bawah ada anak perempuan yang memakai jilbab coba apakah posisi duduk dia sudah benar? ya pinter sekali sudah benar ya posisi duduknya tegap nah gimana anak-anak? sekarang kalian sudah bisa ya sudah tahu sudah paham gimana sih cara duduk yang benar saat belajar? harus apa? iya harus duduk dengan tegap dan tidak boleh membungkuk membungkuk atau menaruhkan dagu di meja sehingga mata kalian bisa sakit karena terlalu dekat ketika sedang menulis, menggambar, dan lain-lainnya cukup sekian ya anak-anak pembelajaran untuk hari ini nanti kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya baik sebelum kita menutup pembelajaran hari ini kita berdua terlebih dahulu ya angkat tangannya tundukkan kepala berjamkan mata bismillahirrohmanirrohim wal aswi innal insana lafil husri illalladzina amanu wa amilu soli hati wa tawasubil haqqi wa tawasubil sobri amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh u u selamat menikmati